Hai selamat pagi anak-anak apa kabar hari ini sehat puji Tuhan kalian semua sehat dan bersemangat pada hari ini baiklah hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran seni budaya sebelumnya ayo buku disiapkan dulu alat-alat untuk belajar pada hari ini ada buku untuk menulis dan alat tulis oke baik kau sudah disiapkan Mari kita awali dengan berdoa berdoa mulai selesai baiklah anak-anak kalian lihat sekarang Bukusma ada di mana ya di belakang saya ini ada patung yang sangat besar namanya patung apa bagus sekali kalian pasti kenal namanya patung Zuro dan Boyo ya saat ini Bukusma sedang mengunjungi ikon Surabaya yang terbaru yang ukurannya sangat besar tempatnya di pantai gengeran nah anak-anak belum pernah mengunjungi silahkan datang berkunjung dan menikmati keindahan patung juga daerah di sekitarnya nah kalau kalian berkunjung ke tempat ini jangan lupa kita terapkan protokol kesehatan yang baik supaya kita semua terhindar dari virus Corona nah anak-anak sebelum kita memasuki materi yang baru ini kita ingat yuk materi dua pertemuan yang lalu pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang konsep bentuk corak dan fungsi dari patung bagaimanakah konsep patung itu nah patung itu merupakan benda tiga dimensi yang bisa dilihat dari berbagai arah pandang yang kedua patung itu merupakan bentuk tiruan tiruan manusia binatang tumbuh-tumbuhan dan benda kita juga belajar tentang corak patung corak representatif deformatif dan abstrak nah kita lihat sekarang bentuk patung patung potret patung torso dan patung utuh nah kemudian kalian juga belajar tentang fungsi patung patung bisa berfungsi sebagai patung dekorasi patung kerajinan patung arsitektur patung religi patung seni dan patung monumen di Surabaya banyak sekali patung lho pasti kalian sudah pernah melihatnya misalnya patung jenderal sudirman patung kapan sapi patung bambu runcing patung WR Supratman dan masih banyak lagi patung yang lain yang tentu saja masing-masing patung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pada pertemuan yang kedua kalian juga sudah belajar caranya membuat patung ini bahan-bahannya dari koran bekas alat-alatnya nah kalian tentu masih ingat prosedurnya bukan ini dia ya karena memang kalian sudah melakukannya berikut ini contoh patung yang sudah selesai dikeringkan baiklah anak-anak setelah kalian semua mengingat pelajaran minggu yang lalu kita akan memasuki pelajaran hari ini kita hari ini akan melaksanakan kegiatan apresiasi apa itu apresiasi apresiasi adalah kegiatan menghargai menilai dan menanggapi karya dari orang lain nah kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menanggapi karya seni patung yang dihasilkan oleh temanmu dalam kegiatan presentasi pada hari ini suatu kegiatan tentu ada tujuannya nah lantas apa tujuan kegiatan mengapresiasi itu setiap orang ingin dihargai karena segala sesuatu yang dilakukannya mengapresiasi merupakan salah satu cara kita untuk menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain selain itu apresiasi juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman supaya mereka mendapat masukan untuk memperbaiki karya-karya mereka melalui kritik yang kita sampaikan nah inilah anak-anak setelah kalian mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengapresiasi maka kita akan segera melihat tayangan dari teman-teman presentasi teman-teman dalam melaksanakan kegiatannya selama proses membuat patung dan juga mereka akan menunjukkan hasil karyanya jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal yang perlu oke, saksikan ya selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan, nama saya David Alexander dari kelas 9P pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai cara membuat patung dengan basis pembelajaran jarak jauh kita tentu sering merasa bosan dengan sistem ini karena kita diharuskan untuk belajar dari rumah dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan para guru dan teman yang kita kasihi banyak pelajaran yang kita tidak bisa pahami secara optimal karena penjelasannya kurang lancar terkait dengan masalah jaringan ataupun karena waktu yang begitu terbatas apalagi belajar membuat patung dengan basis pembelajaran jarak jauh pasti yang terbayang di benda kita bahwa hal itu sangat tidak praktis berdasarkan pertimbangan tersebut di dalam video ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang kegiatan membuat patung saya selama saya belajar di rumah saya akan menceritakan pengalaman dan apa yang saya rasakan selama pengerjaan patung tersebut kegiatan membuat patung ini adalah salah satu tugas dari mantap baca seni budaya dalam pembuatan suatu karya tentu kita merencanakan desain atau hal yang ingin kita buat setelah membuat desain kita harus menyediakan alat dan bahan yang kita butuhkan setelah saat ini saya akan membuat patung dari bukur kertas yang berbentuk kura-kura maka alat dan bahan yang saya butuhkan antara lain adalah kawat, koran, baskom, air, mkng, cat, dan gipsum gipsum ini merupakan bahan yang opsional artinya kita boleh memilih untuk memakainya atau tidak berikutnya akan saya jelaskan langkah-langkah pengerjaannya yang pertama kita buat kawat tersebut menjadi bentuk yang kita inginkan kawat ini berguna sebagai fondasi awal untuk menopang bubur kertas yang nantinya akan kita tempel bersama dengan len kanji setelah semuanya tercampur dan terbentuk maka kita perlu untuk meretakannya dan jangan lupa untuk dijemur agar menjadi padat biasanya penjemuran ini lamanya tidak dapat kita tentukan karena semua ini tergantung pada konfirmasi cuaca yang ada pada saat saya membuat patung saya membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk menjemur karena pada saat itu cuaca sedang berawan sehingga penjemuran penjemurannya pun terasa lama setelah dijemur patung akan menjadi padat pada tahap ini kita punya banyak pilihan opsi pertama adalah secara langsung memberikan warna pada patung tersebut tetapi tentu saja akan menghabiskan banyak pewarna karena permukaan patung yang belum rata serta warna yang dihasilkan pengguran sepurna opsi kedua adalah memberikan lapisan jipsum hal ini dilakukan agar permukaan patung menjadi benar-benar padat dan rata selain membuat patung menjadi lebih baik hal ini juga menjadi nilai tambah saat kita memberikan pewarna hasil warna akan menjadi lebih sempurna dan pengacetan pun terasa lebih mudah dari membuat patung kita bisa belajar banyak hal patung ini dibuat dari ratus koran yang sudah tidak dipakai lagi yang berarti koran tersebut sudah menjadi sampah sampah yang tadinya tidak berpaka dan tidak berguna ini mampu kita olah menjadi barang yang memiliki nilai seni dan nilai jual dari membuat patung kita juga dapat mengembangkan mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita dalam membuat suatu karya kita juga tidak merasa bosan dengan belajar di rumah dan dengan tugas ini kita diajak untuk praktek bersama walaupun tidak berinteraksi secara langsung kita tentu bosan dengan tugas yang selama ini diberikan kita hanya membaca berita soal dan menjawab pertanyaan tersebut lalu dikumpulkan hal itu akan membuat pikiran kita jenuh dan tugas-tugas seperti inilah yang membuat kita dapat berpikir dan berkreasi dengan kehendak kita yang kita inginkan demikian yang saya ingin saya sampaikan mengenai pembelajaran jauh dalam seni budaya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan atau pengucapkan kata semoga hal-hal yang sudah saya sampaikan dapat motivasi teman-teman agar terus berkarya dan melakukan kreativitas minat dan bahag terima kasih hai guys nama saya Isabel saya kelas 9A dan saya dari SMPK 112 kota Surabaya beberapa waktu yang lalu saya diberikan tugas oleh guru mata pelajaran seni budaya untuk membuat karya seni rupa patung nah seperti yang tetap ketahui patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang lebar dan tinggi dan saya membuat karya seni rupa patung berbentuk ikan beserta ekosistemnya dengan bahan utamanya terbuat dari bahan bekas yaitu kertas kalan bekas yang akan dijadikan bungkus kertas teman-teman untuk membuat karya seni rupa patung ini pertama-tama saya menunjukkan tema kedua saya menyiapkan objek yang akan dirilu ketiga saya menyiapkan alat dan bahan seperti alat sendok pensil palet kuas gelas ember kanton dan juga butik untuk bahan kertas kalan bekas lem kanji kawan cat susate lem ukur dan kotak kaca nah teman-teman sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan karya seni rupa patung yang ada di sana saya hari pertama saya mulai merendam kertas koran saya merendam kertas koran selama satu hari agar lebih mudah untuk dihancurkan hari selanjutnya saya menghancurkan kertas koran yang sudah dihenam selama satu hari menjadi bubur oh ya teman-teman pada pembuatan bubentas saya membuat dua macam tekstur yaitu yang halus dan yang kasar untuk tekstur yang halus saya gunakan untuk membuat ikan-ikan dan terumbuk karang agar lebih mudah untuk dibentuk sedangkan untuk tekstur yang kasar saya gunakan untuk landscape agar terlihat lebih nampak hari ketiga saya mencampurkan lem kanji dengan lubur tapi saya mencampurkannya sedikit demi sedikit sesuai dengan perbutuhan dengan perbandingan 4 banding 1 di hari yang sama saya langsung membentuk patung ikan besar sesuai dengan konsep yang telah saya belum tentukan hari yang keempat sampai dengan hari yang keenam adalah proses pengeringan ikan besar hari ketujuh saya membuat landscape dan tumbuh karang hari ke-8 sampai hari ke-9 adalah proses pengeringan landscape dan tumbuh karang hari selanjutnya saya membuat ikan kecil dan pada hari yang bersamaan saya menjemur patung dan langsung kering oh ya teman-teman nama pengeringan tergantung kecil besar yang patung yang akan dijemur ya hari ke-11 atau hari yang terakhir saya mengwarnai semua patung yang telah saya buat setelah semua patung sungguh kering saya mulai merangkainya menjadi satu karya seni yang lupa patung dan hasilnya seperti ini dengan tema hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan saya memberi judul ekosistem dalam akwarium teman-teman dalam mengerjakan patung ini ada banyak manfaatnya loh antara lain satu mengurangi sampah kertas kedua memanfaatkan limbah kertas koran menjadi karya seni yang menarik sehingga mempunyai nilai jual ketiga menambah kreativitas melatih kesabaran dan kefokusan dan yang terakhir mengisi waktu kosong di saat pandemi covid-19 seperti sekarang agar mempunyai kesibukan yang bermanfaat dan tidak pernah sembosan nah bagi teman-teman yang ingin membuat karya seni rupa patung seperti saya saya punya tips ini untuk teman-teman sekalian seperti saat kewarnaan usahakan menggunakan warna yang cerah atau yang terang kedua saat menjemur patung jangan terlalu lama dijemur di bawah matahari nanti patung akan mudah retak ketiga teman-teman harus mempersiapkan waktu khusus agar hasilnya bisa maksimal ya teman-teman sekian presentasi yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian saya isabel saya pamit untuk ini Tuhan memberkati selamat menikmati teman-teman demikian anak-anak presentasi dari dua temanmu sudah kita perhatikan dan kita lihat semuanya jangan lupa catat ya apa yang sudah kalian pikirkan tadi setelah melihat dari presentasi teman-teman nah ternyata banyak ya manfaatnya membuat karya seni patung ini ya tidak sekedar kalian tahu tentang tekniknya tahu tentang bahan-bahannya bagaimana cara membuatnya tapi ternyata menurut teman-teman kalian tadi banyak sekali manfaatnya ada yang mengatakan menambah semangat menambah ketekunan lebih mencintai karya seni tahu tentang tekniknya dan lain-lain anak-anak kita kirimkan tugas kalian melalui GC dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya saya mengakhiri kegiatan hari ini sampai jumpa di pembelajaran berikutnya salam sejahtera sehat selalu Tuhan memberkati standu jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati